Alhamdulillah pada tahun ini juga justru peserta lebih meriah sepertinya daripada tahun yang lalu Lebih meriah daripada Lebih meriah sepertinya tim peserta lebih geres lah Lebih geres 8 peserta Kenapa hanya dibatasi 8 Kenapa gak lebih gitu Sampai 16 gitu Karena saya yakin banyak juga tim-tim di luar sana Yang ingin Nampang di Jorodos Betul Tahun kemarin pemenangnya adalah Persiju ya Persiju Memakai bendera persiju Meskipun saat itu ada didengar ini bukanlah persiju yang sebenarnya Tapi saat itu disebut pemenangnya adalah persiju Nah jadi pertanyaan Dari 8 tim ini List 8 tim Tidak ada persiju Saya sendiri komunikasi dengan bosnya Gerar Dia bilang tidak sabar menunggu waktu kami datang ke sungai yang Di Jorodos Cup Sekarang Pak Haji Yasman Nusar bisa membuat event sekelas Jorodos Cup menjadi booming kemana-mana Gimana sih ceritanya dan bagaimana caranya Apapun klub yang dendam kesini tidak ada yang kecewa Tidak ada yang kecewa dalam hal masalah fisik lapangan Gipira-gipira ini Betul Kalau gak salah itu waktu kemarin itu sempat menentangkan mantan pemain timnas juga Tidak ada Egy Egy Yangsan Oh Egy dari Tangerang ya Kabarnya ada nama Marco Simic itu Nah itu dia Marco Simic Mantan top score ya di Indonesia Marco Simic yang pernah berjaya bersama Persija gitu Dan tim itu sekarang lagi naik down nih Lagi viral di Sumatera Barat Di Tarkam Sumatera Barat Lagi viral Dia main di Sumatera Barat Tapi memakai nama Ibu kota Prancis ya Betul Masalah pemain asing kesini Ini sebenarnya dalam Jorodos Cup itu Boleh dibilang sering-sering Ada tim dari Jakarta Justru Jorodos sendiri juga sering memakai pemain asing seperti Toyo, Antonio Calodio Kalau ini yang dua orang awa yang di Liga 1 sekarang Yang lagi top topnya main gak untuk Jorodos Bersobo Haji? Irsad Maulana sama Teja gimana kabarnya? Sub indo by broth3rmax